Pemirsa puluhan warga kecamatan Muara Tapir, Kabupaten Tempo, berkumpul di depan Mapul Dajambi, melakukan unjuk rasa terkait sengketa lahan perkebunan milik petani yang diklaim oleh perusahaan di Kabupaten Tempo. Puluhan warga berkumpul di Mapul Dajambi melakukan aksi unjuk rasa atas perlakuan PT. APN yang sepihak mengklaim tanah perkebunan sawit milik petani. Mereka mempersoalkan tanah mereka yang sudah bersertifikat. Tuntutan tersebut berisi penolakan atas tanah mereka yang diklaim oleh PT. APN. Mereka juga menyayangkan tidak adanya dilakukan mediasi. Sebelumnya, pasyarakat kecamatan Muara Tapir sudah mengadukan permasalahan tersebut kepada pemerintah setempat dari tingkat desa sampai bupati. Untuk kemudian dipertemukan dengan PT. APN untuk dapat berdialog, mediasi terkait klaim tanah mereka. Namun sampai saat ini PT. APN tidak pernah hadir dalam undangan tersebut. Sugeng selaku korlap aksi menjelaskan, pihaknya sudah puluhan tahun menanam sawit di daerah tersebut. Namun PT. APN secara tiba-tiba masuk dan mengklaim tanah perkebunan milik petani di sana. Perusahaan berdali sudah memiliki perizina. Polda ini salah satunya terkait masalah PT. APN yang masuk di daerah kami. Dan itu kami, petani sawit di sana, sudah puluhan tahun yang lalu, sudah tumbuh, sudah manis. Tadi ketika ada PT. APN tersebut masuk, tiba-tiba tanah kami diklaim. Katanya sudah masuk, izin-prinsip. Menurut saya sendiri, itu bukan tidak masuk akal. Nah, satu itu penolakan PT. APN. Kalaupun dia mau masuk, kenapa tidak ada melawan mediasi? Dan yang keduanya, di ruang lingkup yang diklaim oleh PT. APN ini kan sudah bersertifikat tanah kami. Sebagian sudah bersertifikat, sebagian dalam proses pengajuan peronan. Dan katanya sudah terlalu, tapi ditahan oleh pihak Polda. Terima kasih telah menonton!